Apa sih ibadah itu? Ibadah ya akhirnya secara bahasa dari kata Abadaya budu ibadatan Yang artinya At-tadallul wal khudu' Ibadah artinya Tunduk dan patuh Ini secara bahasa Ada pun secara istilah Para ulama yang ungkapan Tentang ibadah itu berbeda-beda Yang paling bagus adalah Definisi syekhul islam Tentang ibadah Beliau mengatakan Al-ibadah itu Ismun jami'un Likulli ma yuhibbuhulloh Wa yardhah Minal aqwali wal af'ali Al-zahirah wal-batina Ibadah itu adalah Nama Yang mencakup apa Yang mencakup seluruh Yang Allah cintai dan Ridhoi Jadi ibadah itu apa Nama Yang mencakup Seluruh apa yang Allah cintai dan Ridhoi Berupa apa Perkataan Dan perbuatan Al-zahirah yang tampak Maupun yang Tersembunyi Yang lahirnya maupun yang batin Saya ulangi lagi Apa itu makna ibadah Nama yang mencakup Semua yang Allah cintai dan Ridhoi Pertanyaannya adalah Dari mana kita tahu Sesuatu itu Dicintai oleh Allah Dan dirhoi oleh Allah Dari mana kita tahu Bahwa suatu Perbuatan Atau perkataan itu Atau Perbuatan manusia itu Dicintai dan dirhoi oleh Allah Dari mana kita tahu Ya harus melalui wahyu Karena kita gak tahu Ini sesuatu yang Allah cintai Ini Allah ridhoi Kalau bukan dari wah Sedangkan yang mendapatkan Wahyu siapa Ada gak Manusia di zaman sekarang Yang dapat wahyu Ada sih wahyu Wahyu doang namanya Gak dapat wahyu Namanya wahyu doang Hanya rasul yang dapat wahyu Berarti kita tidak boleh Mengatakan Ini baik Ini bagus Ini dicintai oleh Allah Ini dirhoi oleh Allah Kecuali Harus ada dasarnya Dari Allah dan rasul Kesalahan sebagian orang Mengatakan Menurut saya ini baik Kita katakan Yang menurutmu baik Belum tentu baik Di sisi Allah Makanya Allah mengatakan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Wa'asa'an dakrahu syai'ah Wahyu akharul lakum Wa'asa'an tuhibbu syai'ah Wahyu akharul lakum Wallahu ya'alam Wa'antum la ta'alamun Boleh jadi Sesuatu yang kamu tidak sukai Itu ternyata baik buat kamu Dan boleh jadi Sesuatu yang kamu sukai Itu ternyata apa Tidak baik buat kamu Allah yang tahu Kamu tidak tahu Makanya jangan sok tahu Maka Ya akharul islam Sesuatu yang dicintai Dan diriduai oleh Allah Tidak mungkin bisa Kita Temukan sebatas Dengan akal saja Ini ucapan yang baik Dari mana kamu tahu Itu baik Ini yang ucapan yang Menurut saya itu Buruk Dari mana Kamu tahu itu buruk Terkadang ya Sebagian ucapan Akal kita bisa merasakannya Kalau misalnya ada orang Yang sumpah serapah Kebun binatang Keluar semua Pasti secara perasaan manusia Fitrah manusia Tidak Diterima Kenapa buruk itu Tapi dalam masalah Din dan agama Sulit untuk kita Mengetahui Ini dicintai oleh Allah Ini ibadah Dicintai oleh Allah Kecuali dengan apa Dalil Makanya kita Di dalam beribadah Kipka pada Allah itu Jangan hanya sebatas Kata Kaya Fulan Kata Ajangan Fulan Kata Ustadz Fulan Tanpa kita mengetahui Dalil Kan agama kita ini Tidak diserahkan Kepada akal manusia Agama kita ini Diserahkan kepada Wahyu Ya Rab semesta alam Nah disini Ya akal islam Azani Allah Wa iyakum Jadi hakikat ibadah itu Kata beliau Nama yang mencakup Semua yang Allah Ridai dan cintai Berupa apa Ucapan Dan Perbuatan Yang tampak Maupun yang Tidak tampak Ya Itu Adalah makna apa Ibadah Dan ibadah itu Ya akhi Yang harus kita perhatikan Hendaknya Terkumpul padanya Tiga perkara Kata para ulama Di dalam ibadah itu Hendaknya terkumpul Tiga perkara Yang pertama Rasa takut Yang kedua Rasa berharap Dan yang ketiga Cinta Ya yang pertama apa Takut Yang kedua Berharap Tiga Cinta Ya Masyur di kalangan Para ulama Siapa yang beribadah Kepada Allah Dengan cinta saja Dia bakalan jadi Zindik Maksudnya Gimana Pak Karena Pak Di dalam dunia Islam itu Ada sebuah Firqoh namanya Sufi Orang Sufi itu Pak Bagi mereka Yang terpenting adalah Cinta Allah saja Mereka beribadah Hanya dengan cinta Dan subhanallah Mereka punya dalil Sebutkan dalam hadis Nabi SAW Wala yazalu abdiya Taqarub ilayya Bina wafil Senantiasa Hamba Hamba Hambaku Bertakarub Kepadaku Dengan yang Sunnah-sunnah Hatta uhibbah Sampai aku mencintai dia Apabila aku telah Mencintainya Maka aku akan Menjadi Mata yang ia melihat Dengannya Pendengaran yang ia Mendengar dengannya Tangan yang Yang bergerak dengannya Dan kaki yang ia Berjalan dengannya Katanya apa Mereka memahami Ayat hadis ini Apa Pak Berarti orang yang Dicintai oleh Allah itu Apa Akan Allah akan menjadi Matanya Allah akan menjadi Telinganya Allah akan menjadi Tangannya Allah akan menjadi Apa Kakinya Nah Sebagian Sufi itu Punya keyakinan Ini dalil Yang disebut dengan Wehdatul wujud Jadi Allah bersatu Dengan walinya Berarti Tidak mungkin Itu bisa Dicapai Kecuali dengan Cinta Ya Ikhwata Islam Azani Allah Waiyaku Maka dari itu Ya akhwata Islam Kata para ulama Siapa yang beribadah Kepada Allah Hanya dengan cinta Saja Tidak takut Tidak juga Berharap Saya sih Ibadah Tidak mengharapkan Pahala dari Allah Sehingga Menurut mereka Kalau ibadah Mengharapkan Surga itu Syirik Katanya Saya sih beribadah Bukan karena Takut dari api neraka Saya mah Ridho-ridho aja Masuk neraka Asal oh cinta Ini Perkataan batil Ya akhwata Islam Mana mungkin Allah akan Memasukkan neraka Orang yang Disintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian Kata para ulama Siapa yang Beribadah Kepada Allah Dengan takut Saja Dia akan Menjadi Khwarij Orang Khwarij itu Pak Punya Keyakinan Apa Belaku Dosa besar Itu Kafir Kenapa Karena mereka Saking takutnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Akhirnya Berputus asa Dari rahmat Allah Akibatnya Mereka Menganggap Bahwa orang Yang melakukan Dosa besar Kafir Orang yang Berzina Kafir Mutadar agama Islam Orang yang Makan riba Kafir Orang yang Bahkan Berdusta Sekali Aja Kafir Halal Darahnya Nah ini Orang apa Khwarij Ketapa Lagi Siapa yang Beribadah Kepada Allah Hanya dengan Berharap Saja Terlalu Bisa Pengharapannya Roja Maka Dia akan Jadi Murjiah Iya Apa itu Murjiah Murjiah Adalah Kelompok Yang mengatakan Bahwa Iman Tidak Termasuk Apa Amal Amal Tidak Termasuk Iman Jadi Menurut Orang Murjiah Yang namanya Iman Cukup Dengan Keyakinan Hati Cukup Dengan Ucapan Saja Orang Yang Mengucapkan Dengan Hati Dan Dengan Hati Dan Ucapannya Udah Cukup Imannya Sempurna Walaupun Dia Berbuat Maksiat Sebesar Apapun Juga Sehingga Menurut Orang Murjiah Pelaku Dosa Besar Itu Mumin Sempurna Sehingga Mereka Menyamakan Abu Bakar Asidik Dengan Orang Yang Yang Paling Fasik Ini Apa Mur Murjiah Di zaman Sekarang Ada Gak Kayakin Banyak Kalau Pernah Dengar Ada Perempuan Bilang Saya Walaupun Gak Pake Jilbab Tapi Hati Saya Dijilbab Iya Yang Maka Seperti Ustadz Salim Beliau Berkata Apa Bilang Tuh Keperempuan Kayak Gitu Nanti Kalau Kamu Mati Saya Gak Mau Kapan Kamu Kenapa Soalnya Kapan Sudah Ada Di Hatimu Selesai Kalau Kamu Gak Mau Kaya Jilbab Dengan Alasan Jilbab Sudah Di Hati Saya Ya Udah Kapan Mau Di Hati Kamu Udah Telanjang Sona Ini Akhl Islam Jadi Mereka Menganggap Yang Penting Hatinya Baik Ahlu Sunnah Menganggap Kalau Hatinya Baik Pasti Akan Apa Pakai Jilbab Justru Karena Dia Enggak Pakai Jilbab Itu Menunjukkan Hatinya Tidak Tidak Baik Ya Nah Nah Tiga perkara Ini Kata Para Ulema Harus Ada Dalam Ibadah Yang Pertama Apa Cinta Kemudian Rasa Takut Kemudian Rasa Berharap Nah Ketika Kita Sholat Misalnya Ketika Kita Sholat Ada Nggak Kita Rasa Cinta Kita Kepada Sholat Mendengar Adhan Hayal Sholat Wah Langsung Kurejat Pergi Saya Pengen Sholat Ada Nggak Di Hati Kita Ketika Sholat Itu Takut Nggak Diterima Sama Allah Saya Harus Bisa Khushu Berarti Ada Rasa Takut Ada Nggak Ketika Kita Sholat Berharap Supaya Mudah Mudahan Diterima Pahalanya Oleh Allah Kalau Itu Ada Berarti Tiga Perkara Itu Ada Tapi Kalau Kita Sholat Misalnya Mau Mendengar Sholat Hayal Sholat Aduh Sang Huk Ya Mau Pergi Sholat Males Kenapa Karena Nggak Ada Rasa Cinta Kepada Sholat Udah Gitu Pas Sholat Juga Nggak Peduli Mau Khushu Kemang Nggak Khushu Bodoh Amat Yang Penting Saya Sholat Berarti Dia Nggak Rasa Takut Sama Allah Dia Juga Tidak Mengharapkan Pahala Berarti Dia Hakikatnya Belum Sempurna Ibadahnya Itu Ya Maka dari itu Ya Akhul Islam Azani Allah Jadi Ibadah ini Harus Terpenuhi Padanya Apa Tiga Perkara Tadi Kemudian Syekhul Islam Tim Menyebutkan Bahwa Rukun Ibadah Itu Ada Dua Yang Pertama Yaitu Ada Tiga Yang Pertama Yaitu Cinta Yang Kedua Yaitu Tunduk Dan Yang Ketiga Yaitu Ta'zim Mengagungkan Tunduk Cinta Dan Mengagungkan Sekarang Pak Kalau ada Orang Yang Mengatakan Saya Cinta Allah Tapi Tidak Mau Patuh Kira-kira Ibadah Tidak Tidak Orang Yang Patuh Sama Allah Tapi Tidak Cinta Sama Allah Kira-kira Ibadah Tidak Bukan Maka Tidak Akan Terpenuhi Ibadah Kecuali Dengan Tiga Atau Dua Tadi Cinta Disertai Dengan Rasa Ketundukan Yang Sempurna Kepada Allah Itu Ibadah Ya Yang